selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah sejenak selepas wirid di malam sayidul ayam malam jumat ini kita pasang niat dalam rangka ta'lim karena ta'lim itu adalah wajib sebagaimana hadis rasulullah ta'labul ilmi paridotun ala kuli muslimin kita pasang niat untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat belajar bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'luma wa ta'lim li rada illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala niatin salihatin al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin al-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil mawdubi alayhim waladdalin amin kalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin rukun yang tiga belas daripada salat pertamanya itu niat maka arti niat kosdus syai'in muqtarinan bife'leh kosdus syai'in kosot sesuatu muktarinan berbarengan bipiklih dengan mengojokan jadi kalau niat belum lagi dibuat udah dipasang itu bukan namunnya niat jadi niat itu ketika berbuat disitu niat bedo kalau puasa kalau puasa memang dia menggunakan waktu malam sedangkan puasa itu ketika azan subuh ada kemudahan dalam puasa iaitu kita lewat ada kosih ada situ kosih selamat menikmati pasang niat azam balik dari rumah ini kita sholat kita lanjut jadi dikatakan disini maka tempat niat itu di dalam hati jika adalah sholat itu pardu yang lain daripada jumat jadi kalau jumat itu tak mungkin ada sunat sebetulnya jumat itu sudah tontuk pardu makanya ada orang bertanya sebelum jumat itu apakah sunat jumat gitu karena secara apanya apakah belia jumat apakah ba'dia jumat jadi yang jelas jumat itu ya pardu gitu pardu jumat itu wajib dipasang usali usali fardal jumati sengaja kusolat pardu jumat ya enggak ada kodoannya enggak ada keadaannya karena dia otomatis di waktu itu usali fardal jumati roka ataini imamankah makmumankah kalau kobliya yang dipahamkan orang karena memang sebelumnya koblah jumat ba'dia karena ba'dah jumat karena dipahamkan di sholat yang lima waktu biasa jumat itu sebetulnya adalah waktu zuhur tapi dilaksanakan di waktu jumat begitu makanya kajian masalah jumat ini kalau pikir syafi'i tidak boleh satu desa itu dua masjid tak boleh mana yang duluan sholat maka masjid yang lain tidak sah tapi di beberapa tempat macam di Tanjung Tiram itu ada suka maju banyak masjidnya macam di Inrayaman itu ada tiga paling tidak masjidnya kenapa boleh berlebih karena kajian yang lalu jikalau sudah tak bisa lagi mau disatukan apa namanya itu paham mereka jadi buat kayak suka maju ada Muhammadiyah ada Persis di Gang Solo itu ada Salafi itu tak mungkin satu masjid karena tujuan Jum'an itu adalah wahda persatuan iktisom kalau dia berpecah-pecah nanti susah nah balik cerita pahang dulu waktu belum apa namanya benteng buat sendiri kan benteng desa sendiri kan Al-Amin itu kan masuk desa pahang pak ya dulu sekali lalu kan masjid hijratul'a'azam lalu simpang tiga al-ikhlas nah itu bahagian kalau mutlak memakai pendapat syafi'i kecuali di luar syafi'i maka sebetulnya tidak sah satu desa itu banyak masjid untuk Jum'at hanya satu masjid saja untuk mensepakati tapi dalam perjalanan dibuat begitu karena pertimbangannya kalau masalah jarak zaman Rasulullah dulu jauh-jauh juga jauh-jauh orang badui itu mendatangi Madinah macam contoh begitu banyak di masjid laharam itu masjid sekeliling ada masjid jin masjid kucing tak dipakai untuk Jum'at semua ke masjid laharam begitu padahal kan bisa-bisa saja tapi intinya satu hal mungkin pertimbangan pada saat itu kalau kita pahamkan mungkin ada unsur ah ini kampung kita ini harus jadi masjid gitu-gitu seperti itu udah balik kita cerita kitab nih jadi kosot hendaklah iya dengan hatinya hendak mengerjakan sholat dan ta'arudkan pardunya berarti pasang apakah pardu apakah sunat dan dita'yinkan waktunya apakah maghrib apakah isya maka yang tiga itu dinamakan kosot ta'arud ta'yin dinamakan niat hendaklah ia hadirkan yang tiga itu kalau tak ada tiga itu hadir tidak niat tak ada kosot tak ada ta'arud tak ada ta'yin ya jadi tak ada kosot tak ada ta'arud tak ada ta'yin maka bukan niat dia lakukan aku sholat bukan aku puasa udah itu dia pardukan bukan sunat udah itu jelaskan sholatnya maghrib apa isya apa subuh apa zuhur apa asar makanya yang lalu ada yang bertanya kalau ada orang niat kalau ada orang kurban tapi tidak niat kurban kurban tak sah kurban itu wajib niat niat aku kurban tau deh itu mesti harus ada dalam hati wah jadi jadi apa kalau tidak niatkan kurban jadinya hanya sekedar potongan sunat sedekah sunat biasa makanya saya dalam kita taklim mengaji itu kita pasang niat supaya jelas ibadahnya karena mengaji ini wajib hukumnya wajib kalau kalau apa namanya itu ada orang beramal tanpa ilmu ilmunya amalannya tertolak amalannya tertolak udah kita lanjutkan kapan dihadirkan itu dia hadirkan yang tiga itu di takbiratul ikhram jadi diantara huruf alif sampai huruf roh Allahu akbar bukan mengangkat tangannya tapi diantara itulah makanya memanjangkan Allah kalau belum hadir silahkan panjangkan saja tapi tak sesuai pula dengan tajwid itu tak masuk bab tajwid karena bukan ayat Quran kalau ayat Quran tadi barulah dia masuk hukum tajwid maksudnya begini panjangnya itu berlebih-lebih Allahu yang penting tak pula Allahu berarti ada wawu tambahannya itu tak bisa akbar menjadi akbar itu juga tak bisa antara huruf kas dengan huruf kop tak boleh bar juga tak boleh karena berarti barnya panjang tapi kalau ketika dia mengatakan Allah Allah nya panjang tak apa-apa diantara itulah memasang niat diantara itulah memasang niat maka jika ada sholat itu jumat ditambah imam jika imam atau makmum karena sholat jumat itu disyaratkan berjamaah wajib wajib jadi kalau seandainya dia sholat macam ini sholat isah tak dipakainya makmum makmuman sholatnya sah tapi tak dapat pahala berjamaah tapi kalau jumat tak dipasangnya makmuman atau imaman sholatnya tak sah karena pilihan cuma itu makmuman atau imaman udah itu lagi balik kita cerita tentang masalah kalau di dalam kitab-kitab ukuran balat itu ada pemerintahannya sendiri macam kita ini kepala desa ada lagi pasarnya sendiri udah lah kita pake lah skop untuk balat itu paling minim itu kalau desa kita ini kadang gak ada pasarnya kan tak ada pasarnya itu pasar kadang ke Tanjung Tiram pajak namanya jadi ukuran balat bisalah kita tarik kecamatan lah kecamatan Talawi pun gak ada pasarnya berarti kecamatan Tanjung Tiram berarti ukuran balat kita itu bisa kita tarik kecamatan Talawi dan kecamatan Tanjung Tiram baru ada pasarnya itu balat nah kalau keluar daripada itu maka dia sholatnya mukim tapi tidak mustautin mustautin itu adalah orang menetap disitu memang tidak mau pindah lagi walaupun musim panas walaupun musim hujan itu mustautin kita di kampung ini mustautin kurang aja satu orang dari 40 maka Jumat tak sah walaupun ada mukim makanya tadi kami berbincang masalah masjid di ini di tempat tapis di Leberuku Al-Mukhlisin saya kan baru masuk lagi tahunnya udah 8 tahun tak mengajar tahunnya jadi Ustaz Jalal itu cerita saya tidak rela itu jadi masjid karena anak-anak itu bukan mustautin anak itu mukim ukuran mukim itu sehari sampai 3 hari lebih niat dia awak macam contoh orang yang di Malaysia itu bukan mustautin memang niatnya mau balik walaupun dia mencari bertahun-tahun di Malaysia tapi namanya mukim sama dengan orang jadi tentara menjaga barak di perbatasan maka orang begitu itu tak wajib Jumat apa namanya tak bisa mendirikan Jumat tentang masalah mukim wajib Jumat sah Jumat tapi dia tidak terikat gitu ya jadi kalau orang yang jaga barak tak ada masjidnya di situ yaudah juhur saja perbatasan dia mau mengejar Jumat mungkin 2 jam dari dari titik baraknya itu dari perbatasan itu jadi dia itu sah Jumatnya tapi dia mukim macam kalau saya kalau saya saya ke apa namanya itu kalau saya patok adalah orang kan banyak tanya istilah ukuran kampung orang sebut batu barah mana kampung Gode mana kampung Kona mana kampung Ustad batu barah berarti bisalah kita patok batu barah asal luar batu barah saya harus tidak tidak sah saya itu kalau untuk menyempurnakan daripada 40 menurut ukuran CFI daripada jamaah barangnya saya sholat di tebing jadi khatib disana saya hanya bisa bab mukim saja tapi tak menjadikan sah dikatakan dia cuma safir kalau perjalannya 2 marhalah dari sini ke medan itu bukan mukim kalau saya di tebing bisa saya sebutkan saya mukim tapi saya balik lagi ke batu barah saya balik ke batu barah sholat jumat saya sah tetapi saya tidak mencukup 40 andai kata sama saya 40 orang tua ada 39 jumatnya tak sah harus yang dijuhur karena tidak memenuhi daripada ukuran syafi 40 kecuali kalau dia menukar mazhab taklit taklit kepada pendapat yang lain yang mengatakan tidak harus menstandarkan 40 baru bisa ini ada satu masjid di Pinang Baris itu tak cukup orangnya itu kamu bacang kamu bacang tak cukup makanya terus taklit sama yang lain tak bisa karena menurut syafi harus 40 nah 40 ini maka selamatnya itu maksudnya tadi yang di pesantren tadi anak-anak itu mukim semua bukan mustahutin asal besok balik dari pondoknya itu kosong tinggal masjid dia bukan menetap disitu hari libur itu yang nazir itu wajib mencari 40 kalau tidak dia istilahnya nombok terhutang kenapa dia mengambil jadikan itu masjid sementara kalau di luar macam di Arab Saudi ada masjid namanya masjid Qoyirujami masjid Qoyirujami itu ada masjid tapi tak dibuat Jumat bisa di kampung kita ini kalau sudah masjid akan jadi fitnah kalau tak ada Jumat ini namanya masjid kenapa tak ada Jumat karena setiap masjid pasti Jumat kalau disana itu masjid itu ada yang digunakan untuk tidak Jumat macam model mushalah tapi lima waktu maka ada yang bertanya kalau mushalah itu makomnya masjid tiap waktu hidup juara asal maghrib isa subuh maka hukumnya hukum masjid begitu udah itu lagi dilanjutkan disini maka ditambah imaman atau makmuman karena solat Jumat itu disaratkan berjamaah daripada awal solatnya dan jika solat kosor bagi orang yang musafir maka ditambah kosor pula karena disaratkan niat kosor kalau yang musafir itu kosor sebetulnya kalau dipilih antara kosor sama tak kosor lebih baik tidak kosor ya kecuali kalau ada kesulitan masyakkah jadi kalau masalah solat Jumat ini tadi orang-orang yang sakit itu tidak wajib Jumat tapi sah Jumat perempuan anak-anak kecil musafir termasuk daripada awal jadi kalau ada orang solat Jumat ibaratnya masuk dia di rokaat kedua tak dapat ruku niatnya niat Jumat tapi pengerjaannya solat juhur karena satu rokaat pun tak dapat ibaratnya tekentutlah pula dia sudah habis ruku di rokaat kedua dapat dia sujud hari Jumat wah kan uduk lagi masuk atau ketinggalan niatnya niat Jumat tapi pelaksanaan solat zuhur niatnya Jumat tapi menyempurnakan solatnya solat zuhur jahat 4 rakaat karena dia tidak makom Jumat itu tidak dapat dia baik satu rakaat sekalipun baik satu rakaat sekalipun begitu jadi kalau yang dua khutbah itu menempati dua rakaat seperti Tamsilan tapi bukan dua rakaat memang petunjuk daripada khutbah si khatib harus suci tapi kalau pelaksanaan Jumat dia tetap yang dua itu andai kata ada orang datang untuk melaksanakan solat saja dia tidak mendengarkan khutbah sah tapi dia termasuk orang yang menyanyiakan ilmu karena dalam khutbah itu ada ilmu begitu kalau seandainya kurang pula daripada ukuran jamaah ini tadi daripada yang mendengar tadi itu perbincangannya adalah gitu karena yang ukuran untuk Jumatan itu 40 gitu Allah wa'alam tapi kalau seandainya dalam perjalanan ibaratnya datang akhirnya dalam khutbahnya cukup bisa udah itu lagi dikatakan disini disyaratkan disyaratkan adalah niat itu dua perkara pertama kosot dan kedua ta'yin seperti sunat subuh dan dua hari raya jadi harus kosotnya ada ta'yin penjelasannya sunat subuh dan dua hari raya dan sunat gerhana seperti hadirkan aku sholat gerhana matahari atau gerhana bulan atau aku sholat hari raya adha atau fitri jadi kalau hari raya fitri itu tak mungkin dia ada pardunya kasih sunat atau niat sholat mutla sunat mutla usali sunatan raka'ata ini mutla udah itu disebutkan juga dan melapaskan niat dengan lidah itu sunat hukumnya dahulu daripada takbir dan menyebutkannya bilangan raka'at menyebutkan adaan atau kodoan dan mengidopakan bagi Allah Ta'ala mengidopakan itu lillahi Ta'ala idopah sandar jadi menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi menyebut raka'at itu sunat melapaskan niat itu sunat semuanya itu semua sunat niat itu kerja hati seperti katanya usali fardal zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi Ta'ala makanya kalau membaca lapas niat untuk witir itu ada minal witri itu usali sunatan minal witri sengaja aku sunat solat sunat daripada witir rok'ataini karena dua raka'at itu bukan witir dua raka'at itu bahagia daripada witir jadi kalau menambah usali sunatan rok'ataini minal witri atau minal witri rok'ataini sengaja aku solat sunat dua raka'at sengaja aku solat sunat daripada witir dua raka'at atau dua raka'at daripada witir artinya witir itu tiga dia ambil dua berarti dua ini bahagian dari tiga sambung tapi kalau dia membaca niatnya usali sunatan usali sunatan witri rok'ataini salah kurang pas harus ada usali sunatan minal witri rok'ataini ya atau usali usali witrah ya atau usali 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 minal witri rok'ataini sunatan lillahi ta'ala bisa juga pokoknya harus ada minnya kalau salah salah langsung bisa tapi lebih baik kalau di dalam kitab makana aksarufi'lan karena aksarufatlan banyak buat banyak pahala karena kalau tiga nih pertama niatnya dua kali berarti banyak dibuat dua satu berarti niat dia banyak pahalannya tengah ada yang kedua tahyat dia banyak yang ini tahyat sekali yang satu tahyat sekali ya niat dia dua kali salam dia juga dua kali makanya dalam kaedah dikatakan makana aksarufi'lan karena aksarufatlan lebih baik yang tiga rokaat dua salam daripada tiga rokaat satu salam begitu sah juga tapi lebih abdul tiga rokaat dua salam ini perkara masalah niat macam contoh kalau ada orang berangkat ada subuh mau ke medan itu sama dia udah kena wajib jumat tapi kalau dia berangkat sebelum subuh dia tidak kena jumat karena tidak jumpa dengan terang hari asal udah ibaratnya ke medan habis sholat subuh itu udah kena jumat sama dia karena bab musyapir karena dia memulai perjalanan itu kan sekarang kan kendaraan cepat apakah lagi naik tol masuk tol tiga jam sampai medan ditembaknya lah jam tujuh pagi sampai jam sepuluh medan apakah tak kena wajib wajib karena dia sudah lewat waktu subuh tapi kalau dia berangkat ibaratnya jam empat pagi atau jam tiga pagi maka tidak kena kalau misalnya sampai tebing udah waktunya subuh solat subuh belum memenuhi standar apapun jamak tidak ada kosor pun tidak ada wajib jumatnya tak kena dia tak kena karena dia sudah berangkat dari kampung dia sebelum subuh macam orang ke laut lah kalau orang ke laut dia keluar dari kampung itu jam tiga pagi ya kan naik bot itu tak kena itu wajib jumat tapi kalau seandainya dia keluar itu katakan lewat daripada subuh udah kena maka ada unsur kalau seandainya meninggalkannya secara sengaja dosa sama dia kecuali kalau ada unsur sakit jaga orang sakit hujan lebat dipisahkan sungai ya itu itu sekiranya begitu kajian kita masalah niat kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan makasih demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh witir satu rakaat begitu iya pak iya 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 pak tentang pakara jamak ini beda kosor ya pak ya bapak tanya kosor apa jamak jamak kosor kalau jamak kosor harus di medan pak harus dua merhala iya harus dua merhala tapi kalau 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 jamak ini ada beberapa kaedah bahwasannya kata jamak ini boleh dilakukan tidak disarakan dengan pepergian contohnya menjamak waktu sholat seperti sholat sholat apa namanya itu juhur sama asar karena hujan kan ada jamak karena hujan kita sholat berjamaah kita kan kita niatkan boleh boleh jamak tapi kalau kosor kalau kosor memang petunjuknya dalam perjalanan gitu iya sebelum sampai ke Batubara masih bisa lakukan pak ibaratnya satu desa sebelum desa bapak boleh simpang sungai berjangkar masih bisa yang genting bisa bisa pak kalau udah sampai ke desa pahang udah tak bisa udah masuk kampung pak kalau masih belum kampung kita masih bisa kita pakai standar koreah tadi ya kampung cuman memang sebagaimana yang saya katakan tadi terjadi perbedaan pendapat tentang koreah yang disebutkan dalam kitab itu apakah harus menstandarkan ada pasar karena kalau begitu batubara ini cukup luas berarti asal sudah masuk simpang limpul disitulah sebelumnya tapi kalau kita memakai skop kecil berarti pada genting tadilah pak atau kalau bapak ngambil desa simpang sungai berjangkar berarti sebelum ini ini desa pahang ini di sebelum itu desa benteng masih bisa pak haji masuk di arah mana desa benteng atau desa pahang desa pahang berarti kalau desa benteng masih alamin masih bisa pak haji jama' masih bisa pak iya tapi kalau bapak sudah masuk pahang betulnya kalau pak haji ini mestinya hijratul azam pak kalau orang desa itu yang ke desa itu cuman aku udah dari dulu tuh ustaz disitu cuman ala pula pengurus pun disitu nah itu karena udah berubah sementara BKM-nya desa pahang semua iya BKM dari mesjid itu desa pahang semua itu kan perubahan belakangan disepakati oleh manusia padahal dulu mesjid itu bahagian dari itu karena perbatasan jadinya kan gitu ada yang lain? ada yang lain? ah ya pak ya tarut, ta'yin, kosot yang tak memakai kosot tak arut kosot ada itu sunat mutla tadi pak mutla saja yang lain tak ada pak sunat mutla itu kosot saja pak kosot saja iya jadi kalau yang begitu langsung masuk masjid itu Allah, apa? itu niat kapan? dalam waktu takbir pak sambil jalan dia top, 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 top membacanya itu kan sunat ikhram sholat apa? ikhram haji pak takbir ratul ikhram Allahuakbar mokorana niat mokorana tu niat minal hurufil alifi ila hurufir ra'i fi kalbihi daripada huruf alif kepada huruf ra di dalam hatinya ya pak ya disitulah minal hurufil alifi ila hurufir ra'i fi kalbihi daripada huruf alif sampai kepada huruf ra'u allahu akbar fi kalbihi di dalam hati panjang pak berapa huruf itu? sembilan ya sembilan ya alif lam lam ha lapan alif kas barah lapan ya disitulah taknya ada yang lain? tak perlu bukan terlarang tak perlu bukan terlarang dan sunat ini kitabnya nih dan kitab lain pun hampir senada sunat membaca niat untuk menolong hati sunat membaca niat untuk menolong hati iya sedangkan dibaca saja hati ni goyang Allah udah baca usali ni risalat ni tetap apa apa kata hati ni apa yang pasang niat tadi sedangkan dibaca saja goyang apatah lagi kalau tak di baca semua ingat semua ingat barang hilang duit hilang bini hilang anak hilang semua hilang ingat memang yang kerja setan ya bapak sini ada mau tanya apa 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 lupa pasang niat gimana nih oh gara-gara dibawa kombu tadi gitu kalau niat lupa tak salah solat senam aja lah dia rukun niat itulah roh dia jadinya kalau di dalam kitab sabilul muhtadin sifat solat ni dua pardu sunat pardu dua rukun sama syarat niat dua apa sunat dua abat haiat kalau kalau pardu solat tadi yang rukun dan syarat rukun badan rukun kepala syarat nyawa hayat jadi kalau orang solat rukunnya tak cukup kepala putus mati ibarat badan atau semua lengkap tapi syarat tak terpenuhi seperti ruh terjabut tiba-tiba di tengah jalan dia terkontut jadi syarat dia tak dijaganya karena dalam rukun tak ada cerita tentang hadas satu najis tidak ada yang menceritakan hadas dan najis ini syarat kalau sunat abat itu ibarat kaki tangan kalau orang tak bertangan tak berkaki masih bisa hidup kalau hayat itu seperti bulu rambut bulu kalau botak sekalipun kurang lagak saja atau tak ada alis gundul saja macam tuyul tapi dia masih bisa beraktifitas begitu juga orang tak baca doaibtita sah tapi kurang cantik begitu iya 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 menyingajup mengajup sesuatu berbarengan dengan pebuatan jadi niat dari hati asalah tapi bersamaan dengan kojo kalau niat aja dari hati tak bersamaan dan kojo namanya azam ini tadi bapak ini pasang niat tidak kalau balik disini sekarang sholat isah itu bukan niat namanya itu namanya azam kita belum sholat lagi kita bawa azam anda sholat niat udah pasang balik dari sini sekarang anda sholat isah itu namanya azam dan itu wajib azam itu wajib asal udah doang azam belum lagi kita kojo sholat itu azam andaikah tukang lupa tak hukum dosa tapi kalau dia tidak azam tiba-tiba lupa atau tiba-tiba dia meninggal dia dihukum dosa azam itu wajib contoh uang yang kojo bertukang apakah montir membutuhkan mesin tangan kotau dengan oli dengan minyak gomok lain sebagainya dia tanggung sikit lagi kojonya waktu sudah berkemandang jadi dia azam kamu sudah selesai ini semua aku sholat jadi selesai aja boleh atau lagi operasi ini operasi ada pasien dia azam kalau sholat kalau tinggal kan gawat kan gitu atau tidak melahirkan bukan awal waktu itu wajib awal waktu itu sunat sunat awal waktu sunat awal waktu masih ada atau kita padakan saja tutup sebagaimana susah payah mereka mengasih sayangi kami di waktu kecil begitu juga dan keluarga datuk nenek orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami jadikan haji diantara kami mabrur ya Allah dan sampaikanlah kami ke tanah suci baik itu umrah baik itu haji baik kami yang susah lapangkan rezeki yang punya hajat sampaikan hajat yang punya hutang lapangkan rezeki bayar hutang ya Allah rabbana atina fidun ya hasanah ya Allah berilah dunia kami bahagia wa kina azab an-nar selamatkan kami dari siksa api neraka wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahabi ajma'in subhanal rabbika rabbil izzati amma yasipun wassalamun alal mursan walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu